Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlila Hadalia dicecar pertanyaan soal pemberian izin usaha pertambangan khusus bagi Ormas dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR, fraksi PDIP di Sitorus menyebut pihaknya tak menentang kebijakan konsesi tambang untuk Ormas. Namun ia mempertanyakan selain Ormas banyak pihak lain yang berjasa memperjuangkan tanah air namun tak mendapatkan jatah yang sama misalnya legion veteran dan masyarakat adat. Pertanyaan saya adalah kalau melihat argumen Pak Menteri bahwa apa salahnya kita memberikan konsesi tambang kepada Ormas Gagaman yang sudah berjuang untuk Republik. Kemudian saya terpikir Pak, kan banyak pihak lain yang berjuang dan berdarah-darah untuk kemerdekaan kita. Di mana legion veteran Republik Indonesia di sana Pak, yang sampai hari ini enggak dapat bulanan Pak. Juga masyarakat di pinggiran tambang itu Pak, kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu Pak. Apakah hanya karena Ormas Gagaman ini, quote-unquote, dia enggak berjasa dan kemudian juga katakanlah dalam konteks politik memang itu diperlukan. Tetapi keadilan yang paling mendasar itu dibutuhkan orang-orang di sekitar tambang, masyarakat adat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab izin tambang untuk Ormas diberikan karena menurut Bahlil, jangan sampai saat negara ada masalah Ormas yang membantu sedangkan mereka tidak mendapat bagian saat ada bagi-bagi pengelolaan sumber daya alam. Bahlil bilang pemerintah akan mendampingi Ormas mencari rakan yang baik dalam mengelola tambang. Bang target investasi naik, tapi diberingi dengan kenaikan anggaran. Jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Selama ini kita lakukan sesuai dengan kaedah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa tidak? Yang penting disitulah kehadiran pemerintah untuk mendampingi mereka dalam rangka mencari partner yang baik, yang tidak dimanfaatkan tetapi bisa melakukan sharing profit yang baik. Tujuannya apa? Agar organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal dan mandiri untuk bisa membiayai program-program mereka. Sementara, tidak semua ormas setuju untuk menerima pemberian konsesi tambang. Meskipun PBNU menerima tawaran konsesi tambang, penolakan disuarakan oleh jaringan masyarakat NU Alumni Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dalam pernyataan sikapnya, mereka berharap NU tidak mengambil izin tambang yang diberikan oleh pemerintah karena jelas bertentangan dengan isu keadilan lingkungan yang diperjuangkannya. Hingga saat ini, petisi penolakan telah ditandatangani lebih dari 60 orang. Salah seorang inisiator petisi, Heru Prasetya menyebut aksi penolakan ini adalah murni gerakan moral dari kalangan Nahdliyin di akar rumput. Agar PBNU atau NU atau ormas keagamaan manapun ya, itu tetap menjadi teman bagi masyarakat. Yang menemani masyarakat ketika ada persoalan-persoalan, termasuk persoalan ketika mereka dirugikan oleh pertambangan, oleh eksploitasi sumber daya alam. Agak aneh misalnya ketika ada masalah dengan kerusakan lingkungan, ketika ada masalah dengan perusahaan tambang misalnya, justru mereka harus berhadapan dengan organisasi yang seharusnya membela mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.